Impact Kids Halo anak-anak, selamat pagi Kita jumpa lagi di acara Impact Kids Gimana kabar kalian nih? Ada senang? Suka cita? Pasti senang dong Bentar lagi Natal Ada hadiah Gitu ya Oke Pagi ini Kita akan belajar bersama-sama dari Kitab Maliaki Maliaki 3 ayat 1 Tapi sebelumnya Kita berdoa dulu yuk Tuhan Yesus yang baik Pagi hari ini kami mengucap syukur Dan terima kasih atas Pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami Sepanjang malam hingga pagi hari ini Pagi hari ini kami boleh Bersekutu kembali kepadamu Tuhan Belajar akan kebenaran firman Tuhan Mari Tuhan hadir dan berkati setiap Pembicaraan, setiap persekutuan, pembelajaran kami ini Tuhan Supaya Menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Tinggal menama Tuhan Yesus Kristus Sampai kembali berdoa dan cap syukur Amin Oke Anak-anak Belajar kita pagi hari ini Diambil dari Maliaki 3 Ayat 1 Yuk Kita buka Alkitabnya Ya Maliaki 3 Ayat 1 Ya Omedi bacain ya Lihat Aku menyuruh utusanku Supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu Akan masuk kebaiknya Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu Sesungguhnya Ia datang Firman Tuhan semesta alam Oke Maliaki 3 Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis Ya Nah tapi Sebelum kita belajar tentang Yohanes Pembaptis Ya Omedi mau cerita Dulu tentang Tour Guide Ya Tour Guide atau Pemandu wisata Ya Nah Apalagi sekarang musim liburan Ayo mau pada kemana Ya Libur Natal kemana nih Ya Hati-hati ya Kalau mau jalan-jalan Jangan lupa pakai masker Ya Oke Nah Setiap kali Ya Kita bicara Tentang pemandu wisata ya Setiap kali kita melakukan Perjalanan wisata Ke suatu tempat yang baru Yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya Baik di dalam negeri Atau Di dalam negeri Ya Seringkali kita membutuhkan Pemandu perjalanan Supaya Perjalanan wisata kita Menjadi Optimal Ya Dengan jangka waktu perjalanan yang singkat Ya Biasanya kalau kita liburan Seminggu Atau dua minggu Banyak tempat yang harus dikunjungin Ya Tapi Kita gak tahu tempat mana aja Nah Disitu kita Butuh Pemandu perjalanan Ya Kenapa Kita membutuhkan Pemandu perjalanan Ya Karena Kita belum memahami lokasi wisata Yang akan kita kunjungin Ya Terutama Yang berkaitan dengan Tata caranya gimana Adat istiadat gimana Ya Bahasanya gimana Ya Kita berkomunikasi dengan penduduknya Ya Supaya Kita tidak terjadi Kesalahpahaman Ya Saat kita ber Interaksi atau berkomunikasi dengan penduduk lokal Ya Nah Beberapa tugas yang harus dilakukan oleh pemandu wisata Atau pemandu perjalanan adalah Satu Ya Menjelaskan dan memberi pengetahuan tentang Objek wisata yang akan dikunjunginya Ya Yang kedua Melindungi dan memberi jaminan keselamatan Pada wisatawan yang dipandunya Ya Itu ada Dari sekian banyak Tugas dan tanggung jawab si pemandu Wisata itu Ada dua yang harus dia lakukan Ya Menjelaskan Kedua Itu juangnya untuk melindungi Yang di Wisatanya itu Nah Demikian juga dengan firman Tuhan Yang kita pelajari hari ini Ya Setelah bangsa Israel melewati masa pembuangan ke Babel Ya Dan kembali ke Yerusalem Mereka kembali hidup Tidak sesuai dengan firman Tuhan Dan mengecewakan Tuhan Seperti Para imam memberi pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Ya Tidak menjaga kekudusan Ya Bahkan mereka melakukan Kawin campur dengan Bangsa-bangsa lain yang Menyembah berhala Ya Tetapi Ya Allah tetap setia kepada perjanjiannya Untuk menyelamatkan manusia Dari hukuman dosa melalui anaknya yang tunggal Yaitu siapa Betul Tuhan Yesus Kristus Oleh karena itu Ia Mengirimkan terlebih dahulu Seorang Pemandu Perjalanan Ya Yaitu siapa namanya Yohanes Pembaptis Ya Kepada bangsa Israel Supaya mereka Mempersiapkan diri Menyambut penggenapan janji Allah tersebut Dengan cara bertobat Dari Kehidupan mereka Yuk kita lihat ya Kita lihat Di Matius Ya Matius 3 Ayat 1 Ya Om ini dibacain ya Ayat 1 Sampai 3 Pada waktu itu Tampillah Yohanes Pembaptis Di Padanggurun Yudea Dan memberitakan Bertobatlah Sebab kerajaan sorga Sudah dekat Sesungguhnya Dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata Ada suara Yang Orang yang berseru-seru Di Padanggurun Persiapkanlah jalan Untuk Tuhan Luruskanlah jalan Baginya Nah Yohanes Pembaptis ini Merupakan Pemandu Ya Kepada Tuhan Yesus Ya Sama Seperti Yohanes Pembaptis Ya Saat ini nih Ya Kita Kalian Dan Om Edi Ya Sama Seperti Yohanes Pembaptis Ya Merupakan seorang Pemandu Perjalanan ke Surga Ya Dan mempunyai tugas yang sama Saat menyambut Hari Natal Yang sebentar lagi Akan kita rayakan Ya Yaitu apa Memberitakan kabar Suka cita Kepada setiap orang Sekaligus Memperingatkan mereka Untuk Untuk bertobat Ya Supaya mereka semua Diselamatkan Melalui siapa Tuhan Yesus Kristus Oke ya Oleh karena itu Kita harus terus Belajar Untuk menjadi seorang Pemandu Perjalanan Yang baik Ya Karena tujuan Perjalanan kita Ke Surga Ya Caranya bagaimana Ya Caranya yang pertama Ya Kita harus Berdoa Rajin berdoa Setiap pagi Ya Setiap hari kita berdoa Yang kedua Kita harus belajar Firman Tuhan Setiap hari Ya Ini firman Tuhan Ya Sebagai Sebagai apa Buku pedoman Perjalanan Ya Yang ketiga Kita harus melakukan Firman Tuhan Setiap hari Jadi Ya Jadi Alkitab Ya Alkitab Merupakan Buku Pedoman Perjalanan Yang harus Ditaati Dan dilakukan Untuk Memandu Orang Kepada Keselamatan Yang hanya Ada di dalam Yesus Kristus Sebagai Hadiah terindah Di hari Natal ini Oke Yuk Kita berdoa Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Atas firman Tuhan Pada pagi hari ini Terima kasih Engkau Sudah Menjadikan kami Pemandu Perjalanan Ke sorga Tuhan Seperti Yohanes Pembaptis Biarlah kami Mau Menjadi Seperti Yohanes Pembaptis Mengantar Setiap orang Mengenal Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Sehingga Setiap orang Yang mengenal Kepada Yesus Kristus Diselamatkan Menyambut Hari Natal Ini Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau Menyerahkan Semuanya Ini Kedalam Tangan Mu Saja Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami kembali Berdoa Dan Mencap Syukur Amin Oke Anak-anak Kita Jumpa Lagi Di acara Impact Berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Da Impact Kids